Oke guys, balik lagi di channel VGaming. Jadi di video kali ini kita akan coba gacha event Exorcist yang sudah hadir di Advance Server duluan ya. Nah, jadi di event Exorcist kali ini itu ada 4 skin yang dihadirkan. Kagura sama Yuzhong yang lama, dengan Granger dan Hayabusa yang baru. Dan di sini juga sudah bisa ditukarkan untuk skinnya. Untuk harga skinnya itu 1200 Crash ya, atau Sigil of Exorcism lah ya. Kemudian di sini juga ada tambahan perintilan-perintilan baru guys. Seperti kayak ini, untuk efek spawn baru. Kemudian ini juga ada efek eliminasi baru. Avatar border-nya juga yang baru. Lebih keren guys dibanding yang sebelumnya ya. Kemudian di sini juga ada emote baru ya. Bentar, kita cari dulu emote-nya. Ini bukan guys, ini Graffiti ya. Emote-nya ternyata nggak ada di Press Pool ya. Oh, ada nih guys. Emote-nya si Hayabusa ya. Dan kemudian efek recall-nya juga baru ya. Nah, ini yang efek recall baru ya, kalau nggak salah ya. Eh, ini rival yang lama. Ini rival yang baru. Efek recall-nya yang ini guys. Nah, ini efek recall yang baru ya. Kalau ini yang efek recall yang lama, yang Payung Kagura. Kemudian satu lagi, untuk yang emote-nya si Granger, kayaknya kita harus menyelesaikan semua quest-nya dulu. Baru bisa kita claim ya. Nah, di sini juga sudah ada album Exorcist-nya. Nah, ini dia. Untuk emote yang Granger, kita harus mengumpulkan 4 skin dulu guys. Buset, udah hanya demi 1 emote doang guys ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat berapa kali gacha untuk mendapatkan 1200 Sigil of Exorcist ini. Untuk mendapatkan 1 skin guys ya. Kita coba langsung simulasikan gacha aja kalau gitu ya. Dan di sini ada premium supply-nya juga guys. Kalau di Advanced Server itu hadirnya tanggal 25 Mei sampai 28 Mei. Kayaknya ini bukan di Advanced Server doang sih. Ini kayaknya di Original Server juga guys. Karena untuk event Exorcist ini memang hadirnya di pertengahan Mei ya. Sekitar tanggal 20. Berarti kalau event top-up-nya tanggal 25 ya. Kita lihat dulu, berarti dia hadirnya tanggal 18 Mei deh guys ya. Kemudian untuk fase keduanya tanggal 1 Juni sampai tanggal 4 Juni. Ini adalah tanggal yang resmi di Original Server sih. Jadi ditungguin saja tanggal 18, event ini bakalan hadir ya. Kalau nggak salah untuk 2 fase ya. Kalau kita lihat yang seperti di tahun lalu. Itu kita bisa mendapatkan 58 Exorcist Charm atau token guys. Jadi bisa 58 kali gacha ya. Nah kita lihat di sini kira-kira butuh berapa kali gacha deh untuk mendapatkan 1200. Let's go. Kita 10 kali gacha pertama aja dulu ya. Kalau nggak salah di sini dituliskan 10 kali gacha pertama akan dijamin memperoleh hadiah permanen. Yaitu berupa perintilan ataupun skin-nya langsung. Kalau hoki guys ya. Kita lihat deh. Dapat apa? Nah ini dia kita dapat emote-nya Hayabusa yang terbaru. Wuh, dapat efek spawn. Ini efek spawn-nya keren banget sih. Dibandingkan sebelumnya sih. Karena di sini ada keluar ular-nya guys ya. Ular yang Hayabusa ya. Kemudian ini dia Sigil of Exorcism yang kita dapat ada 71. Kalau kita cek di price pool-nya itu hanya ada 4 skin Exorcist saja. Ditambah dengan perintilan-perintilannya. Dan Sigil of Exorcism-nya dari 5, 8, 10, 12, 15, sampai 20. Kemudian di sini untuk perintilannya juga yang baru ya. Yang dihadirkan yang baru guys. Bukan yang lama ya. Jadi perintilan lama nggak dihadirkan di dalam price pool. Bagus deh kalau gitu guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan perintilan lama ya harus ditukar menggunakan Exorcist Charm ini ya. Kita lanjut lagi ya gacha ke 20. Let's go. Dapat berapa Sigil of Exorcism kah kita? Nah ini dia. Uh, nggak ada yang 20 guys. Guys, maksimalnya cuma di 15 doang tuh. Udah terkumpul 171. Harusnya 10 kali gacha itu kalian bisa mendapatkan hingga 100 Sigil of Exorcism guys ya. Ini 20 kali gacha kita bisa claim 1 token. Di 60 kali gacha dapat 1 botol Magic Wheel. Kemudian di sini juga ada 10 token ya. Kalau kita sudah 130 kali draw. Dan di 190 kali draw kita mendapatkan 280 Sigil of Exorcism. Lanjut. Gacha ke 30. Let's go. Semoga bisa dapat skinnya langsung juga sih guys. Nah, kemudian kalau kalian dapat perintilan double seperti kayak gitu, itu dikonversi ke Sigil of Exorcism guys. Jadi kita dapat 2 emote ya di sini. Udah 271 di 30 kali draw guys. Karena tadi di awal kita dapat perintilan. Makanya Sigil of Exorcism-nya nggak sampai 300 ya. Nah, seperti ini kita dapat lagi Avatar Border yang baru ya. Plus 1 emote yang double. Totalnya udah 358 di 40 kali gacha. Kayaknya sih sekitar 100 sampai 110 kali gacha deh guys. Untuk mengumpulkan 1200 Sigil of Exorcism ini sih. Ini Avatar Bordernya tadi dikonversi jadi 30. Lumayan gede ya. Tapi harusnya ya. Harusnya lebih baik untuk yang perintilan lama dimasukin lagi deh. Kayaknya rugi deh kalau perintilan lama nggak dimasukin guys. Karena kita nggak mungkin mendapatkan perintilan lama yang sudah dimiliki gitu loh. Jadi agak rugi nggak sih? Ya kan? Press pool-nya jadi agak sedikit. Coba kalau perintilan lama dimasukin. Dan yang kan kita rata-rata udah punya tuh kan. Nah kalau dapat ya dikonversi jadi Sigil of Exorcism gitu loh. Konversinya lumayan sih. 18 untuk emote ya. Tadi Avatar Border dikonversi jadi 30 loh. Lumayan banyak loh guys konversinya. Cuman ya itu. Nggak dimasukin untuk yang perintilan lamanya. Bangke juga sih muntun ya. Dan juga Sigil of Exorcism yang kita peroleh juga nggak ada yang 20 guys. 20-nya cuma pajangan doang anjir. Ini 70 kali gacha udah 689 guys. Lanjut lagi ya. 10 kali berikutnya. Nah tuh. Nggak ada yang 20 guys. Dikit-dikit banget tuh dapatnya guys. Kita percepat ya. Karena nanti kita akan coba review lagi untuk skin Granger dan Hayabusa-nya. Kita akan lihat apakah ada perubahan efek atau tidak ya. Karena kemarin kan kita sempat review dari yang test tuh. Yang hanya percobaan skinnya. Belum 100% katanya. Nah kalau yang ini sudah 100% nih. Karena datanya udah masuk full ya. Oke kita dapat lagi emote-nya si Hayabusa dari tadi guys. Udah 1111. Di 110 kali gacha. Itu cuma terkumpul 1111 guys. Kayaknya ini 10 kali gacha berikutnya deh. Nah udah terkumpul 1200 guys. Jadi ya butuh 120 kali gacha sih guys. Ya. Nah ini 120 kali gacha dapat 1208 Sigil of Exorcism. Sedangkan kalau kalian mengikuti 2 fase cuma dapat 58 loh. Berarti masih butuh banyak ya. Untuk bisa mendapatkan skin si Exorcist ini ya. Kalau dicicil bagaimana? Cicil paling 30 kali doang sih. Karena event ini biasanya kan sebulan ya. Kalau di Advanced Server sih 7 hari doang tuh. Udah berakhir ya. Kalau sebulan 30 kali gacha. Ditambah yang quest 58. Berarti baru 80 kali. Masih harus 40 kali. Pakai yang 450 diamond gachanya guys ya. Oke sekarang kita akan coba tukar salah satu skin yang terbaru. Antara Granger dan Hayabusa. Saya akan coba tukar Granger aja disini ya. Let's go kita tukar. Granger. Ini dia entrance-nya. Kita lihat dulu guys. Entrance-nya sih tidak berubah sih. Seperti kayak yang kita review kemarin ya. Dia kayak membuka portal. Langsung loncat ke bawah. Di belakangnya ada tangan-tangannya ya kan. Yang akan menjadi efek skill-nya. Anjay keren banget gak sih. Oke kemudian untuk perintilan-perintilannya gimana nih. Apakah kita harus tukar juga atau enggak guys. Soalnya disini saya belum mendapatkan efek recall-nya. Kemudian efek arrival-nya. Eh ini yang lama ya. Efek arrival yang baru udah dapet. Efek eliminasi sama efek recall-nya belum dapet. 300 ditambah 150. 450. Coba deh. Coba kita gacha lagi untuk mendapatkan 450 Sigil of Exor Sim ya. Siapa tau gacha-gacha dapet skin-nya langsung gitu loh. Nah ini kan enak nih dapet 10 token nih ya. Langsung saja kita gacha pakai 10 token. Oke. Sudah terkumpul 232. Lanjut. 450 lagi. Berarti tadi habis berapa ya diamond saya ya? Sekitar 6.000 diamond kalau kalian mau all in ya. 120 kali gacha sekitar 6.000-an diamond guys. Ini kita tukar dulu ya yang baru. Efek recall-nya. Nah ini dia efek recall yang terbaru. Keren banget guys. Sisa efek eliminasi. 150. Berarti 100 lagi ya. Bisa lah ini. 10 kali gacha. Langsung dapet ya. Nah tuh. Udah terkumpul 230 guys. Wuh gila. Dapet perintilannya banyak banget. Anjir lah. Gue baru tukar efek recall-nya malah dikasih. Double loh. Astaga. Baru aja tadi kita tukar. Langsung dikasih guys. Buset dah ini muntun ya. Gak apa-apa lah ya. Disini kalau sisanya kita masih bisa tukar apa coba. 80. 80 ya gak bisa tukar apa-apa lagi sih. Kecuali yang ampas-ampas di sini guys ya. Yaudah. Kita coba review dulu untuk yang Granger-nya ya. Oke kita lihat dulu dari basic attack-nya guys. Ini dia basic attack-nya. Tembakan terakhirnya keren banget tuh. Teman-teman lihat ya. Ditembakan peluru ke-7 ya. Tuh efeknya. Ini skill 1-nya. Nah ketika dia nembak skill 1 itu ada tangannya guys. Tuh ada efek tangannya. Jadi lebih keren ya efeknya dibanding yang kita review kemarin ya. Sekarang jadi lebih HD tuh. Lihat guys. Kemudian ini skill 2-nya. Nah. Skill 2-nya ketika ngedush ada tangannya guys. Tuh. Anjay GG gak sih? Ultimate-nya. Ultimate-nya ada muncul logo Exorcist di bawah ini ya. Di bawah kakinya hero musuh guys ya. Keren sih efeknya. Mantul banget sih guys. Kehancuran mutiba. Andai GG guys. Ini efek recall-nya kita lihat dulu. Efek recall-nya juga bukan kaleng-kaleng tuh. Keren banget guys. Dan ini emot khayabusanya. Oke kita lihat efek eliminasi-nya dulu ya. Keren sih. Iya kan? Ada muncul logo apa ya tuh. Anjay keren banget. Sekarang kita lihat efek spawn-nya ya. Ini harus ter-eliminasi dulu. Baru bisa lihat efek spawn-nya guys. Tadi efek eliminasi dia ketika meninggoy juga agak terlalu keren sih guys. Cuman tengkurap doang gitu. Bularnya hayabusa. Cakep banget guys. Oke kemudian untuk yang Exorcist Kagura ini juga ada perubahan icon skill ya. Kalo temen-temen perhatikan disini icon skill-nya. Jadi keren banget icon skill-nya guys. Kalo untuk efeknya kayaknya gak ada berubah deh. Sama deh. Nah sama guys ya. Tidak ada berubah ya. Untuk efek skill-nya gak ada berubah. Cuman icon skill-nya doang yang diubah sama si Moonton. Dan kalo gak salah dia ada animasi recall juga ya. Oh gak ada guys. Bentar. Kita coba ambil payung-nya dulu. Baru recall. Oh iya ada guys. Animasi recall-nya guys. Kalo yang sebelumnya kayaknya gak ada animasi recall ya. Atau ada juga. Bukan seperti kayak gitu kali animasi recall-nya ya. Oke kemudian ini untuk yang entrance hayabusa-nya guys. Sama juga dia kayak membuka portal ya. Nanti skill-nya juga kayak gitu guys. Ketika dia ngelempar shuriken. Nanti keluar dari portal. Nah itu tuh. Ularnya si hayabusa tadi guys. Yang jadi efek spawn. Anjir hayabusa juga keren sih sebenarnya guys. Tapi saya kurang suka main hayabusa. Makanya tadi saya tukar yang granger ya. Kita lihat ada animasi lanjutannya gak sih. Oh ada guys. Bisa kita tekan. Oh anjay. GG Wepret guys. Betul. Anjay keren banget. Sekarang kita lihat animasi lanjutan untuk granger-nya ya. Apakah sekeren hayabusa atau enggak. Tadi kan kita belum lihat ya. Ini juga bisa diinteraksi nih sepertinya. Kita klik. Oke dia nembak roh ternyata guys. Dan di belakang itu kalau teman-teman bisa lihat ada hayabusa. Ada bayangannya itu. Di belakang granger guys. Oke kita lihat dulu untuk efek yang hayabusa. Ini basic attack-nya aja udah keren banget loh efeknya. Sayang banget ya. Tadi tukar granger ya. Kemudian ini skill 1-nya. Tuh ketika dia ngelempar skill 1. Nanti shuriken-nya itu balik lagi lewat portal. Di belakang hero lawan teman-teman lihat ya. Ada portal kan. Kemudian ini skill 2-nya. Wah skill 2-nya keren banget sih. Coy. Anjay gigi guys. Apalagi hayabusa di buff ya. Sekarang penggunaan skill 2 sama ultimate-nya gak pake energy lagi bangke. Jadi hanya skill 1-nya doang yang pake energy guys. Ultimate-nya juga keren parah loh. Kita lihat lagi ya ultimate-nya ya. Keren guys ultimate-nya guys. Skill 2-nya bayangannya keren banget bangke. Tau gitu tadi kita tukar hayabusa guys. Daripada granger ya. Sekalian kita review hayabusa yang terbaru ya kan. Yang gak pake energy skill 2-nya. Cuma skill 1-nya doang. Hayabusa mid lane kah? Atau hayabusa god lane guys. Kita lihat animasi recall-nya. Wah anjay animasi recall-nya keren banget. Lebih keren dari granger tadi ya. Granger aja animasi recall-nya gak kayak gitu tadi ya. Keren banget coy. Oke kemudian ini yang Yuzhong juga sama ya. Ada icon skill baru guys ya. Tapi untuk efek skill-nya gak berubah sih. Sama aja sih guys. Dari naganya. Skill 1. Skill 2. Skill 3-nya sama. Gak ada berubah guys. Kita lihat animasi recall-nya aja kalau gitu. Bentar. Nah ini animasi recall-nya juga keren banget loh. Gak usah kalian tukar efek recall-nya lagi guys. Tanpa efek recall aja animasi-nya udah keren banget coy. Anjir GG guys. Oke guys mungkin sampai disini aja dulu untuk video gacha event Exorcist. Jadi siapkan aja uang kalian tanggal 18 Mei sih saya yakin. Karena untuk event top-up-nya itu hadir tanggal 25 Mei guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.